Jakarta menjadi kota sekaligus provinsi terakhir yang dilalui kirap Obor ASEAN Games 2018. Obor ASEAN Games akan tiba di ibu kota pada Rabu pagi dan akan diarah ke sejumlah tempat selama 4 hari. Pawe Obor berlangsung hingga pembukaan ASEAN Games Sabtu 18 Agustus mendatang. Sudah disiapkan ada 30 titik yang dari masing-masing wilayah. Jadi kita bagi ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu bahkan, dan Jakarta Utara yang kita kelilingi. Tanggal 17 ada acara khusus sendiri yang kita akan lakukan terus beri itu di menjelang Monas menuju ke Istana Negara karena kita gabungkan dengan acara sebelum penurunan Bendera Merah Putih. Dari situ nanti baru dibawa lagi keliling ke wilayah-wilayah di DKI Jakarta sampai tanggal 18 nanti masuk ke wilayah GBK. Kirap Obor di Jakarta 15 Agustus 2018 akan dibagi menjadi dua sesi. Dimulai dari kawasan Dipomol Keramat Jati, melewati Taman Mini Indonesia Indah, dan berhenti di Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu, Obor dibawa melintasi kebun binatang ragunan, berlanjut ke Jalan Ampera, hingga Balai Kota DKI Jakarta untuk dienapkan. Sedangkan Kamis 16 Agustus, Obor akan diarak mengelilingi ke Jakarta Pusat, mulai dari Masjid Takbar Kemayoran, hingga ke Monas, dan Jakarta Barat dari kawasan Kota Tua dan RPTRA Kali Jodo, hingga Jakarta Utara. Selain diarak mengelilingi lima kota Jakarta, Obor juga akan dibawa hingga ke Pulauan Seribu, 17 Agustus mendatang. Perjalanan Obor akan berhenti hari Sabtu di Stadion Glora Bung Karno, sekaligus membuka perhelatan ASEAN Games 2018. Kirap Obor ASEAN Games dimulai 18 Juli lalu. Api yang berasal dari New Delhi, India disatukan dengan api dari Marapen, Gerobogan, Jawa Tengah, kawasan Candi, Borobudur. Dari sini, Obor dibawa berkeliling 18 provinsi dengan 53 kota selama 35 hari. Obor ASEAN Games melewati jarak tembu hingga 18.000 km. Di Lahantika, Tugerahanto Margo, melaporkan untuk NET.